Saya akan memulai argumen saya dalam hitungan 3, 2, 1 Oke, kami dari tim Closing Statement of Government Saya Widi Olehem dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah, Uni Muda Sorang Kita langsung saja masuk pada moses yang diberikan kali ini Berbunyi, Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis Yang harus kita garis bawah ini disini Ialah glorifikasi terhadap karir spesialis itu sendiri Perlu kita ketahui bahwa apa sih itu karir, apa sih itu spesialis Kita harus membedakan dua kata ini Pada dasarnya istilah karir ini berkaitan dengan pekerjaan yang menghasilkan uang Dan merupakan suatu pekerjaan tunggal Sementara spesialis ialah orang yang ahli dalam suatu cabak ilmu atau keterampilan Mengapung glorifikasi terhadap karir spesialis ini terus-terus menerus terjadi di masyarakat kita Dapat kita ambil contoh saja glorifikasi terhadap karir spesialis itu Seperti PNS, Guru, Abdi Negara, Tentara Polri dan sebagainya Mengapa karir-karir ini telah mendapat glorifikasi di mata masyarakat? Karena masyarakat lebih cenderung berpikir bahwa karir-karir tersebut akan memiliki masa depan yang lebih cerah Mereka berpikir seakan-akan bahwa karir-karir lain itu tidak memiliki masa depan yang lebih cerah Bagi kami, menurut kami hal ini kami anggap salah Kami sangat menolak hal ini, kami sangat tidak menyetujui hal ini Di lain hal, selain hal ini berdampak buruk bagi seorang individu Mengapa kami mengatakan bahwa hal ini sangat berdampak buruk bagi seorang individu? Seorang individu dalam menentukan karir kehidupannya Dia tidak memilih berdasarkan keterampilan atau potensi-potensi yang ada dalam dirinya Dia lebih cenderung mengambil karir yang memang sudah terlihat baik di mata masyarakat Jadi dia tidak melihat bahwa ternyata saya ini memiliki potensi tersendiri Saya memiliki keterampilan sendiri Dia tidak memilih untuk membangkan potensi-potensinya itu Tapi dia lebih memilih untuk terus mengembangkan dan meningkatkan pemikiran-pemikiran masyarakat yang dianggap baik Padahal di satu sisi hal ini sangat berdampak buruk bagi dirinya Alasan lain mengapa kami sangat menolak mosi yang diberikan kali ini Karena kami berpendapat bahwasannya mosi kali ini yaitu glorifikasi terhadap karir spesialis ini Sangat menutup, sangat menutup sekali hak-hak atau pilihan-pilihan hidup dari seorang individu itu sendiri Terima kasih Baik, saya akan memulai argumentasi saya dalam hitungan 3, 2, 1 Perkenalkan, saya Ilham Radiansah dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah di Muda Sorong Baik, setelah apa yang disampaikan oleh rekan saya bahwasannya glorifikasi dibagi menjadi 2 aspek Yang pertama definisi glorifikasi yaitu karir, karir ini bersifat individualis bahwasannya hanya untuk kepentingan diri sendiri Sedangkan spesialis merupakan bidang keilmuan yang lebih menjurus dalam satu keilmuan tertentu Aspek-aspek sosial yang akan muncul apabila diberlakukannya Mosi pada kali ini, yang pertama adalah pilihan karir seseorang akan terbatas Tidak adanya kebebasan atau keterbukaan dalam memilih apa yang menjadi pilihan dari individu tersebut Adanya keterbatasan karena tuntutan syarat Ketika seseorang yang mendaftar menjadi salah satu profesi yang diinginkan Ada syarat tertentu yang harus dipenuhi Sehingga itu menjadi salah satu penghambat atau tuntutan yang tidak dapat direalisasikan oleh individu tersebut Baik, saya juga akan memutip beberapa kata yang disampaikan oleh opening statement of opposition Yang bunyinya begini Tim government akan menang Akan hanya menang apabila menawarkan sebuah urgensi Tawaran tersebut saya terima dan saya akan menawarkan urgensinya Yang menjadi urgensi disini Saya ambil contoh kasus yang paling sederhana Apabila ada seorang public figure atau selebriti atau artis Yang ingin karirnya cemerlang Yang ingin karirnya terus menerus menuju kepada kesuksesan Dia berinisiatif untuk membuat sensasi Sehingga apabila sensasi ini semakin dilirik oleh banyak masyarakat Selebriti atau artis ini akan mendapatkan banyak panggung Atau tawaran-tawaran untuk tampil di berbagai media televisi maupun media lainnya Yang berkembang pesat pada saat ini Sehingga dengan banyaknya tawaran-tawaran tersebut Selebriti atau artis ini Akan mendapatkan keuntungan yang bersifat individualis Harus kita sepakati bersama Sebagai realitas dalam kehidupan Jika kita menyepakati hal emosi ini Berarti kita menerima perilaku sosial Yang hanya memuntungkan diri sendiri atau individualis Sedangkan yang menjadi tujuan dari emosi ini adalah Kita dituntut untuk mempelajari bidang keilmuan Yang sifatnya spesifik atau disebut spesialis Yang hanya atau untuk kepentingan pribadi Kami sangat tidak sepakat dengan emosi ini Pada kali ini karena adanya kata karir Yang harus digarisbawahi bahwasannya Tujuan dari keilmuan ini Untuk menambah hasanah dari ilmu atau pengetahuan itu sendiri Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh